Hai gengs, apa kabar? Ini hari minggu dan tadi baru hujan deres banget Terus gue tuh kayak pengen bikin satu video Sebenernya gue beli barang ini udah agak lama Tapi karena gue lagi nyobain produk lainnya yang videonya ada disini Dan menimbulkan jerawat di gue Sehingga gue memutuskan untuk bikin jerawat gue kempes dulu Biar mungkin agak sedikit objektif untuk nyobain produk yang ini Apa produknya? Yaitu Laneige Neo Cushion yang baru Yang kemasannya itu sangat-sangat lucu banget Oke, stay tune, jangan skip ya Hai gengs, balik lagi sama gue Riri disini di DR Stories Oke, kita mulai aja yuk backgroundnya kenapa gue pengen membahas Laneige Neo Cushion ini Satu, kemasannya lucu banget Kedua, dia punya dua warna juga lucu banget secara kemasan ya Yang ketiga, waktu gue coba cari di Indonesia waktu itu di Tokped atau Shopee Belum banyak yang jual Kalaupun jual itu masih judulnya pre-order Tapi saat itu gue belum ke mall ya Karena waktu itu PSBB kalau gak salah mallnya Jadi gue belum sempet nyari-nyari di mall Sehingga gue akhirnya beli langsung dari Korea Yuk kita lihat aja si Laneige baru ini kayak apaan bentuknya Nah jadi bentukannya ada dua gini packagingnya Yang hijau ini untuk made Yang pink ini untuk yang dewy finishingnya Oke, gue ngambil shadesnya adalah nomor 25N Saat itu di online shopnya itu cuman keluar Cuman berapa ya Warnanya tuh cuman gak banyak Dan si 25N itu warna yang paling gelap yang bisa gue temui Waktu marketplace itu jual di Indonesia dengan pre-order Jarang banget yang jualan nomor 25N Jadi gue beli langsung dari Korea Nanti linknya gue taruh di bawah ya Tapi kemudian dua hari yang lalu Gue kebetulan jalan-jalan ke PS Cuman pengen ada meeting sebentar Terus gue mampirlah ke si counter Laneige ini Ternyata dia punya variasi warna tuh banyak Ada 10 men Ini gue kasih lihat disini ya Warna swatchnya ada apa aja Oke, lalu setelah gue liat disitu Gue nyoba-nyoba Ternyata yang paling cocok sama gue Warna kulit gue ini kan pada aslinya kan agak gelap ya Agak tan ya Dan gue ini pada dasarnya gak suka pake cushion atau bedak Yang warnanya tuh kayak keputihan gitu di gue Gue gak suka dengan efek yang kulit gue tuh kayak putih Dan kata anak gue gak cocok juga di gue gitu Gue lebih cocok warnanya tuh memang warna kulit gue atau warna tan Nah jadi waktu gue coba di counternya itu Warna yang paling gelapnya dia adalah nomor 35N yang paling masuk di tangan gue Karena gue nyoba di tangan ya Nah jadi gue nyoba 35N, 31N, 33N Ternyata yang paling cocok itu either 31N atau 35N Yang 33 kan biasanya dia tingkatan itu makin besar makin gelap ya Gue pikir gue akan cocok dengan yang 33 Tapi 33 itu memberikan kesan yang terlalu kuning di gue Jadi either gue harus pake yang 31 atau 35N Kita buka dulu yuk packagingnya Nah ini packaging yang Dewi nya warnanya soft pink Lucu sumpah, lucu banget sumpah tuh Kita buka aja ya Dibuka dan Tuh gimana menurut kalian Ya ampun Ya ampun Cute banget sumpah Pinky Dan ini bulat gini kayak Kayak airport ya Keren ya Ini gue cuma mau buka dulu Dia pentulan bukanya tuh cuma begini doang Dan kita coba pencet Gini Ini dalemnya Gue sama sekali belum apa-apain ya bok Gue sama sekali belum apa-apain Jadi ini bener-bener pertama kali gue buka Spongenya kayak gini Dan ini agak enak Enak sih Gue gak bisa menjelaskan gimana enaknya Dan Ya ini dibuka lah ya Buka seperti ini Tuh kan masih segel Dan katanya sih ini buka Nge-reveal nya gampang Jadi disini tuh kayak ada titik dua gitu Coba deh kalian bisa liat gak Ada titik dua warna orange gitu Yang kayaknya cuma diputer doang Jadi tinggal puter doang Lepas Yeay Tempel Puter lagi Menceng udah Oke gitu jadi cara buka tutupnya ya Nah sekarang kita buka yang ijo Sama yang ijo juga cakep Ijo nya tuh kayak ijo Apa ya Ini bukan ijo toska Tapi kayak Hampir toska Cuma agak dekil Gimana ya jelasinnya ya Lalu ini Lanicia cakep banget Luaranya begini Seperti olive Olive green Tapi very-very muda Kita buka lagi Nah kan Buang ininya Haduh Cakepnya Cutenya Ya ampun Segede gini guys Nih tangan gue Segede gini Buka ya Hampir sama Gue rasa dalamnya gak akan beda Si dalamnya gak beda Sama aja Dan gue buka ininya Masih segel juga Kita sandingin nih Dua-duanya How cute Oh my goodness Sekarang gue mau masuk aja Ke penjelasan bedanya Yang ijo apa Yang pink apa Bahwa yang ijo itu Namanya Laneige Neo Cushion Mate Jelas Jadi jelas banget Bahwa ini adalah untuk Mate Finishing Ini menarik nih Full coverage cushion That provides a flawless complexion For 24 hours By a single touch Jadi katanya Kalau aplikasi ini Satu kali doang Kuat 24 jam Menarik dong Ini recommended For Those who want to cover pores and pimples Those who have an oily skin Those who want a sweat resistant makeup That doesn't fade out Jadi untuk nutupin pori-pori yang besar Untuk nutupin jerawat Untuk yang oily skin Dan untuk orang yang suka keringetan Sehingga Itu keringetnya kayak gak ngehapus si Cushionnya ini Waduh 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 Ini menarik banget sih sumpah Nah Jadi ini dia bilangnya Ada tiga rahasia yang dia taruh disini Yang pertama adalah Full Tapi weightless coverage Jadi dia coveragenya full Tapi gak berat gitu kan ya Maksudnya Lalu yang kedua 24 jam sweat resistance Yang tadi gue ngomongin Lalu yang ketiga adalah Soft Mate touch Nah Kalau dilihat di dia punya website Itu ada demonstrasi Pegang handphone Cushionnya gak transfer ke si handphone Sama pake masker Dan cushionnya gak transfer ke masker Ini keren sih Kalau gue bilang Jadi gue harus coba gitu loh Dan lalu katanya di dalam sini itu Dia mengandung sesuatu Yang bisa mencegah dryness Yang diakibatkan oleh blue light Karena kita sering liat handphone gitu Blue light ini tidak akan merusak Muka kita Cahayanya Nah Sayangnya di dalam sini Mengandung perfume Atau fragrance Oke sekarang kita masuk ke yang si pinky ini Ditujukan untuk Those who want 24 hour hydration cushion Those who want a radiant looking skin Sama those who have a dry dull skin Jadi ini buat yang radiant skin Sama yang dry atau dullness Tapi dia pengen terlihat hidrasi gitu kulit Nah Kalau yang ini Tiga secretnya adalah Dia mengandung 360 derajat Diamond radiant coverage Wow Diamond Yang kedua adalah 24 hours Hydrating Glow Ya Yang ketiga adalah Stay true color Gue mau kasih liat ke kalian Disini ada gambar 360 degrees Diamond radiant skin Itu maksudnya apa sih? Jadi disini tuh kayak ada Silver glittersnya Yang paling atas Ada diamond powdernya Itu ada di tengah-tengah Lalu ada moisturizing ingredientsnya Yang lebih deep lagi masuk ke dalam kulit Makanya dia katanya memberikan efek Shine bright like a diamond Nah kalau yang pinky ini Dia mengandung niacinamide di dalamnya Untuk brightening efek juga gitu Sama dia juga melindungi muka kita Dari radiasi Atau paparan cahaya blue light Ada glycerin Karena tentu saja Karena ini buat kulit Keringnya dull Pasti ada glycerinnya Dan ada fragrance-nya juga Diamond powdernya di bawah Jadi ya sedikit Tapi mungkin Dengan sedikit memberikan efek Kita liat aja Nah oke Segitu pengenalan mengenai si produknya Sekarang gue mau tes Nah gue ini cuma pake serum doang Sama sunscreen tadi Jadi ini udah kulit gue udah siap Untuk dipakein sama Si cushion ini Gue tidak pake primer Karena gue pengen tau Coveragenya dia kayak apa Dan juga gue tidak pake foundation tentunya Jadi bener-bener terakhir Gue cuman pake sunscreen Oke Gue akan coba yang ijo Di sebelah kiri Yang ada jerawatnya Dan yang pink di sebelah kanan Yang jerawatnya cuman ada satu Tetep ada jerawat ya chin Oke gue buka ya Kita buka Hanesli gue kagak tau Ini bakal bagaimana di kulit gue Kita coba aja Song Bismillah Gue tap Ini sangat bisa disebar Sangat-sangat bisa disebar Yang akan gue liat adalah Apakah dia mengcover jerawat gue Pori-pori gue Dan dark circle di bawah mata gue Ini tadi dua tap Masih bisa gue sebar di Sampai kejidat Tapi ini juga belum ini ya Belum apa namanya Belum Belum apa Belum rata juga nih Buat tapingnya Emang itu keliatan kering sih gengs Ini keliatan Maksudnya gue ngerasa ini Kalau gue ditaruh ini tuh kering Kalau pake yang ini Gue masih harus dibantu Sama primer Oke guys Lu bisa liat sendiri disini Muka gue Gimana Apakah Si Nomor 25 ini Masih masuk ke kulit muka gue Hanesli speaking Dia memberikan Warna yang lebih terang Tapi Enggak Jomplang Jadi 25 masih oke buat gue Nah Coba liat Pori-pori gue Hmm Kering kan Kering banget ini loh Nih Masih keliatan Tekstur muka gue Tekstur pori-pori gue Masih terlihat Enggak ketutup Jadi gue harus Pake Primer Nah secara ini tuh Jerawat tuh Kayaknya gue Hmm Ya bisa meng-cover Tapi enggak Enggak gimana ya Enggak Enggak stunning gitu Ya namanya juga cushion ya Cushion itu kan bukan sesuatu yang berat ya Jadi Enggak ada foundation Bukan Bukan seberat foundation Jadi ini very light texture Buat gue Kalau yang ini Gue Enggak terlalu Amaze nih Kesannya Kalau yang ini Coba gue Buka Dan coba Yang warna pinknya Oke Kita coba Yang warna pink Sekarang Muka gue Begini Gue akan Kretekin aja langsung ya Enggak usah liat Ini ke kalian Wah Ini kayaknya lebih kuning nih Nih Bentar Gue mau buka yang hijau Biar keliatan dalemnya Nih Beb Menurut gue siang Ini agak lebih gelap Atau agak lebih kuning nih warna Nanti kita lihat Nanti kita lihat ya Kita coba ya Kita coba tapping yang Pink Lebih putih ya Jatuhnya lebih putih di kulit gue Yang warna 25N ini Kalo yang Dewi Kalo yang Dewi That's why Kemarin warnanya Yang dicobain Itu kan Memang gue kan Di counter itu kan Gue nyobainnya Warnanya Yang Dewi kan Karena gue tau Bahwa gue cuman mau Pake yang Dewi Cushion Jadi gue minta Mbaknya itu Cobain warna ke gue Dewi Cushion Yang pink Jadi Makanya warna 31 dan 35 Lebih cocok Di kulit gue Tapi let's see Nih guys Slightly Keliatannya Memang yang ini Lebih mengkilat Lebih ada efek glow-nya Tapi Secara warna Yang ini lebih putih Kalo liat nih ya Nih Emang tekstur kulit gue Yang kagak bagus nih Aduh Gara-gara nyobain Produk Kalo gue liat disini Pipi gue Itu mengkilat tuh Ada efek mengkilatnya Ini Gak terlalu ada efek mengkilatnya Guys Lo bisa liat sendiri disini ya Kayak gini bentukannya Kalo gue disini nih Slightly Keliatan bahwa Yang ini lebih terang Warnanya Apa karena ada efek glowingnya ya Jadi dia makanya Warnanya lebih terang Padahal sama 25N loh Gitu Oke Ini kebetulan gue mau pergi Dan gue ini akan Gue pake jalan-jalan Dengan separoh-separoh Muka ini Oke geng Sebalik lagi Gue sudah Menyelesaikan Makeup gue Tentu saja Karena gue mau pergi Gue harus selesain ya Makeup gue Jadi yang separoh Sebelah sini Tetep pake si Cushion yang ijo Yang made Sebelah sini Cushion yang pink Yang agak Dewy Jadi Tapi Tapi tetep dong ya Karena gue judulnya mau pergi Gue harus selesain makeup gue dulu Semuanya Gue udah pake setting powder Gue ada pake blush on Gue ada pake highlighter Gue ada pake shading Udah Ya gitu deh Pokoknya lengkap Seperti video yang disini Main makeup-makeupan itu Jadi Gue gak yakin nanti Tidak akan terjadi transfer Di Masker gue Karena Udah ditumpuk-tumpuk Pake produk lainnya nih Gak cuman si Cushion aja By the way Lipstick gue baru Dan lipstick ini What do you think? Bagus gak di gue? Lipstick ini akan gue review ya Segera Setelah video ini naik Gue akan review lipstick ini segera Oke? Ih digigi Suka takut Nanti Gue akan review Lipstick ini lengkap Su Cus ya Oke geng Segitu aja Hari ini review Untuk Dua Cushion Laneige Nail Yang baru Yang lucu banget Warnanya Itu Semoga bisa membantu kalian ya Dalam menentukan Mau beli Atau Enggak Tapi ini Just for Sedikit information aja ya Buat gue nih pribadi Kayaknya gue masih tetep suka Mereka Pixie Cushion sih Gitu Oke Jangan lupa Di subscribe Yang belum subscribe Udah sering kesini Tapi belum subscribe Silahkan pencet Tombolnya disini Dan juga Pencet loncengnya Udah subscribe Thank you banget Liat video-video lainnya Gue disini Salam kulit sehat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax